Kesorotan lainnya saudara, pimpinan dan anggota DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara jadi sorotan setelah beredar video viral rapat Dewan yang terhormat di sebuah tempat hiburan malam. Inilah video yang viral di media sosial yang menunjukkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tengah menggelar rapat di tempat yang tidak biasa. Bukan di gedung Dewan atau gedung Pertemuan, pada umumnya DPRD Konawe menggelar rapat di tempat dugem yakni di Liquid Hotel Klaro di Kota Kendari. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas TV, anggota DPRD Kabupaten Konawe menggelar rapat di tempat dugem di Liquid di Hotel Klaro Kota Kendari untuk membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Rapat digelar selama 3 hari sejak 28 Juli 2022. Rapat DPRD Konawe di tempat hiburan malam ini mengundang kritik dari aktivis LSM dan warga Konawe. Selain menyayangkan lokasi rapat, warga juga menilai ada pemborosan anggaran. Rapatnya pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Konawe di Liquid tempat dugem itu menunjukkan bahwa daerah Konawe itu banyak duit. Sementara di sisi lain banyak hak-hak honor pegawai COVID, pegawai vaksin, dan honor aparat desa belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Konawe memiliki 13 desa yang kemudian kategori kemiskinan ekstrim. Seharusnya pemerintah Konawe dan DPR melakukan evaluasi besar-besaran untuk menindaklanjuti daripada hasil rilis daripada Minko PMK, bukannya melakukan pemborosan anggaran. Pihak Hotel Kelaro Kendari membenarkan penggunaan salah satu gedung yang dikelola yakni di Liquid sebagai tempat rapat pembahasan anggaran pemerintah dan DPRD Kabupaten Konawe. Menurut Marketing Communication Hotel Kelaro Kendari, Bigas Paul mengatakan tempat hiburan malam di Liquid dipakai jadi ruang rapat karena semua gedung pertemuan di hotel sedang penuh. Sebenarnya bukan permintaan sih, Pak. Kami kalau sumpah meruangan meeting sama melurutan full, pasti bakalan kami choice terakhir untuk diantikan ke DPRD, Pak. Dan memang DPRD Genari bukan semerta-merta untuk jadi kelab malam saja atau lebih tepatnya tempat hiburan malam, Pak, tempat gem yang lagi berada sekarang. Hanya DPRD itu multifungsi, Pak. Jadi kalau pagi kami set up jadi meeting room, kalau malam baru beroperasional seperti biasa.